Seni ukir anu make bahan dasar kai sonokling, anu dihasilken ku salah seorang nenoman asal Kabupaten Sumedang, payudi, para senku masyarakat disakuliah Indonesia, samalah tepik kemakalangan kanagara dengen. Anu migandrung seni ukir khususna. Eta pengrajin nembraken dirina produksi etak kerajinan T. Mucunghul, tina kalangananana turta diajar secara otodidak. Yuda Herlian Syah, nonoman anu lahir tanggal 22 Mei 1880, asli Sumedang, mimiti ngeraya seni ukir kai tisaprak tahun 2008. Idena Mucunghul, nalikadirina, nitenan selasai di acara di Anco, turta kairut kanastan anu ngajualan mangpirang ukiran tina bahan kai. Muniang tina, karap diajar, sarta musir kan seni ukir antukna dina tahun 2012, yuda mampu ngehasilkan karya ukir, anu manglupa aksesoris anu wanguna ring old school atau cincin. Antukna yuda ngeraya produksi mangpirang karya tim miti patung gede tuat letik, kacamata pipah rokok jam tangan jeng cincin. Awal-awal dulu main-main ke pasar seni Anco, lihat-lihat orang-orang, lagi pada mungkir, saya tertarik menggunakan kayu sonokling. Sonokling? Selain sonokling, bisa pakai apa aja? Ya, kayu-kayu limbah kayak yang dari sungai-sungai. Oh, itu bisa juga dia gimana ya? Misalnya kayu dari sungai sudah padat, sudah lama, sudah tua membuatnya. Misalnya patung kecil sama patung full badan, kita harus meng-sinkronkan kepala, tangan, badan. Itu untuk proses pembuatannya itu bisa berapa lama. Dirinami harap bakal boga toko letik kering adagangkan barang hasil karyana. Dirinage umajak sakum na seniman, utamana dina widang seni ukir sarta pahat, sangkan medal karya, ulah tepika penggas harapan. Diki Guntara, Bandung TV